Intro Permintaan maaf muwalab desa Kmadi Darmawati yang dilakukan di hadapan PHDI Pusat tidak menyurutkan tim advokasi penegakan Dharma untuk mengambil langkah hukum. Koordinator tim advokasi penegakan Dharma Dr. Gede Suwardana melaporkan kasus dugaan penistaan dan penodaan agama Hindu yang dilakukan oleh muwalab desa Kmadi Darmawati ke Polda Bali Senin 19 April siang. Tim advokasi penegakan Dharma yang terdiri atas DPD Prajaniti Bali, LBH Paiketan Krama Bali, PDKM HDI Bali, DPP Peradah Indonesia Bali, DPD dan DPC Persada Nusantara Bali melaporkan akun channel Youtube Istiqomah TV yang memuat dan menyebarkan konten ceramah atau tausiah desa Made Darmawati pertama kali. Channel Youtube Istiqomah TV diduga telah menyebarkan ujaran kebencian sesuai pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Jungto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Selain tim advokasi penegakan Dharma juga melaporkan desa Made Darmawati, seorang dosen di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, yang melakukan dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama dan penodaan agama Hindu. Gede Suwardana menjelaskan, channel Youtube Istiqomah TV menyebarluaskan konten video tausiah di media sosial Youtube dan Facebook pada tanggal 15 April 2021. Dalam konten tersebut terdapat ucapan atau pernyataan dari desa Made Darmawati yang diduga memuat informasi menyesatkan, diantaranya menyebutkan bahwa agama Hindu memiliki banyak Tuhan, takut dengan upacara Ngaben, umat Hindu menyembah patung dan pohon. Meski sempat ada pelaporan dari pihak lain yang ditolak Polda Bali atas kasus tersebut, pihaknya mengaku telah mempelajari dan melengkapi berkas-berkas serta bukti yang diperlukan. Pihaknya berharap Polda Bali dapat menerima laporan yang disampaikan oleh tim advokasi penegakan Dharma. Melaporkan Istiqomah TV yang menyebarkan konten yang berisi ceramah dari saudari Dr. Desa Made Darmawati yang didalamnya memuat penistaan dan penodaan agama serta ujaran kebencian. Kami berharap Polda Bali menerima laporan kami seperti halnya laporan-laporan yang atau kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya. Kami melaporkan di Bali dan mudah-mudahan diterima dan diproses. Kalau kasus ini perlu diangkat ke Mabes, silahkan diangkat ke Mabes. Yang jelas, kami berharap polisi bisa menerima kasus ini di Polda Bali. Kalau yang bersangkutan itu kan penceramannya itu kan sudah mengakui atau meminta maaf ya? Pak Yudi, bagaimana? Sudah meminta maaf lagi di atas laporan? Baik, yang pertama kami memegang prinsip Dharma Agama dan Dharma Negara. Sebagai amalan Dharma Agama, kami menerima permohonan maaf keli yang bersangkutan tetapi tidak menghapus tindakan atau pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kemudian sebagai wujud amalan terhadap Dharma Negara, maka cara yang paling elegan dan paling baik dan damai untuk memproses kasus ini adalah melaporkan ke polisi dan menumpuh jalur hukum dan memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan dan sehingga ada efek jerah bagi yang bersangkutan. Jika laporannya nanti ditolak atau di mana? Kita lihat dulu prosesnya, mudah-mudahan polisi Polda Bali bisa bersikap adil dan mengayomi umat dan juga bersikap profesional. Jadi kasus ini di mana saja bisa dilaporkan. Polisi itu satu, kita sekalang undang-undang kepolisian, di mana saja bisa dilaporkan. Dan kalau misalnya kasus ini mesti harus diangkat ke Mabes, ya silakan saja. Tapi kami berharap dan yakin Polda Bali akan menerima. Kalaupun tidak, nanti misalnya kami menganggap bahwa polisi tidak profesional dan tidak melayani umat. Pak, sebelumnya kan sudah ada pelaporan tentang perkara yang serupa dan itu ditolak, Pak. Dengan alasan beberapa unsur belum ada, belum ambil yaitu ya. Sekarang apakah sudah ada pembunuhan unsur? Kami sudah mempelajari beberapa hal dalam kasus ini. Dan sebelum datang kami juga sudah berkeseksi dengan tim hukum yang akan nanti mendampingi kami dalam proses hukum ini jika di sini berlanjut. Dan kami sudah menyiapkan alat bukti yang mendukung laporan kami. Apa Pak, Pak? Alat buktinya yaitu satu akun YouTube Istiqomah TV yang menyebabkan pertama kali konten usia berteramah Dari Dr. Desa Madi Darmawati yang ceramahnya tersebut memuat unsur jugaan penodaan dan penistahan agama. Yang kedua, surat ternyataan permintaan maaf yang bersangkutan pada puintat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang mengakui melakukan penodaan agama dan siap bertahun-tahun jawab. Tau siah itu disebarkan di mana? Kami pertama kali melihat bahwa taus siah itu tersebar secara masif pada tanggal 15 April 2021 di akun Youtube, kemudian di media sosial, di Facebook, dan media sosial lainnya. Dan itu sejak saat itu mulai, sejak akun itu tersebar secara masif merasakan masyarakat lainnya. Artinya taus siah itu sebelumnya hanya ada di kanal Youtube? Awalnya ada di istri koma TV, kemudian tersebar setiap tanggal 15 secara masif, dan bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, melalui gadget atau semak pun. Jadi jelas bahwa unsur-unsur penyebaran konten yang mengandung unsur ujaran kebencian, penodaan agama, dan penistahan agama itu ada di dalamnya. Tim Bali Ekspres melaporkan